Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat Tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan Yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari Buku Matematika untuk SDHM IKELAS 4 Kurikulum 2013 yang disempurnakan Buku ini diterbitkan oleh GAP Atau Gelur Aksara Pratama Yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia Dan pada kesempatan kali ini Kita masih di bab 6 tentang keliling Dan luas bangun datar Tepatnya disini ada soal penugasan Di halaman 102 Jadi adik-adik nanti bisa disiapkan Selembar kertas Selembar kertas karton Yang ukuran panjangnya 30 cm Dan lebar 28 cm Kemudian adik-adik diminta Untuk memotong karton tersebut Menjadi beberapa persegi Dengan panjang sisi 4 cm Jadi kalau kertas kartonnya Tadi ukurannya persegi panjang 30 x 28 cm Kemudian karton tersebut dipotong-potong Menjadi bentuk persegi Dengan panjang sisinya 4 cm Nah pertanyaannya Berapa paling banyak potongan persegi Yang dapat kamu peroleh Nah nanti adik-adik dipraktekan Kemudian dicocokkan ya Apakah sudah sesuai atau belum Nah ini nanti akan saya bantu Untuk dihitung Jadi banyak potongan persegi Yang diperoleh itu bisa kita hitung Dengan cara kita Tentukan dulu luas Luas kartonnya tadi Luas kartonnya berarti kita Hitung luas persegi panjang Yaitu 30 x 28 cm Setelah kita hitung luas kartonnya Kemudian kita hitung luas perseginya Dengan bentuk persegi Bentuk persegi tadi ya Dengan panjang sisi 4 cm Nah setelah itu Untuk mengetahui banyak potongan persegi Berarti kita cari Luas karton dibagi dengan luas persegi Luas karton yang berbentuk persegi panjang Dibagi dengan luas persegi Maka nanti kita bisa mendapatkan hasil Yaitu banyak persegi yang didapat Oke adik-adik sekalian Untuk penjelasannya disini Langsung saja ya Jadi luas kartonnya tadi Kartonnya ukurannya 30 x 28 Nah kalau kita kalikan berarti Hasilnya 840 cm persegi Ini karena bentuknya persegi panjang Kemudian perseginya tadi Ukurannya adalah 4 cm Panjang sisi jadi 4 x 4 Hasilnya 16 cm persegi Nah maka Untuk menghitung banyak persegi Yaitu luas karton dibagi luas persegi Sama dengan 840 dibagi dengan 16 840 bagi 16 Hasilnya adalah 52 Sisanya ada 8 Kalau dihitung dengan menggunakan porogabit Dapatnya 52 Nah oke Jadi banyak persegi yang didapat Adalah 52 persegi itu Nanti adik-adik cocokkan Apakah betul Persegi yang didapat Yang ukurannya 4 cm Panjang sisinya ada 52 Nah ini Nanti dicocokkan seperti ini Oke adik-adik sekalian mungkin Ini untuk pembahasan soal penugasan ya Kemudian untuk pembahasan soal berikutnya Tetap ikuti terus di channel youtube Riva Nista Terima kasih sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya Bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4 Dan jangan lupa untuk selalu berdoa Agar diberikan kemudahan dan kelancaran Saat belajar maupun saat mengerjakan soal Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton